Hai namanya punden apa macam-macam nama pundenya mbah selobrojo ternyata yang konon ada jati raksasa di sini Hai jadi tidak ada bermaksud apa-apa kita disini semata-mata memang untuk eksplorasi lah disini ada jejak api menancap ya menancap kayak musah kayak atau mungkin semacam pejanteng ya kita bersama warga setempat untuk melusuri jejak-jejak peradaban kuno ya di hutan di tengah hutan pedalaman ya di Jawa Timur di desa terpencil gitu ya bersama mas yang Mas Ujanto ya Mas Yanto ini warga sentempat ini yang biasa sering aktivitanya sehari-hari itu di dalam hutan terutama kemudian memiliki beberapa ekor sati dalam tiga ekor sapi ya sehari-hari untuk mencari pakan ternak ini tentunya keluar masuk hutan Mas Yanto ini kita saat ini diantarkan mau menuju sebuah situs yang diduga memang jejak makam seorang orang sakti gitu ya yang ada di puncak sebuah gunung yang sangat terpencil nah disitu dikeramatkan oleh warga pada hari-hari misalnya suroan atau ruah desa itu warga kemudian menguri-uri budaya disitu atau kemudian melakukan semacam festival atau seremonial ya ke agar seremonial keagamaan misalnya tumpengan dan sebagainya disitu nah lengkuas yang ditanam itu seperti ini inilah salah satu lengkuas nah ini nah ini lengkuasnya nah ini lengkuas ini nah ini lengkuas ini nah ini tadi bentuknya seperti itu ya lengkuas itu kayak semacam film tertentu itu ada lengkuas ini banyak kita rasa masakan Jawa terutama itu banyak yang mengandung lengkuas itu hampir semua masakan mengandung lengkuas mulai dari oseng-oseng gitu ya rawon gulai soto ya kemudian apa namanya eh banyak semuanya hampir terutama juga masakan padang juga menggunakan lengkuas selain kemudian apa namanya jahe Hai Mas Yanto sendiri selama ini ada berapa jenis atau berapa macam jenis singkong yang pernah ditanam di sini kira-kira yang putih-putih ini saja Oh namanya singkong apa yang apa sih kong mah randu Oh singkong randu ya jadi kata Mas Yanto ini singkong randu lagi ada yang daun yang kayak gini singkong apa Mas ini yang baru katanya Oh singkong kuning atau manar ya singkong kuning banyak singkong di sini sangat subur singkong-singkong disini nah ini ada singkong randu ada singkong kuning nah ini warga panen bote nah ini semacam umbi-umbian itu ya ini ya ini umbiannya itu jejak dipanen itu tinggal ada bonggol-bonggolnya ini kalau musim penghujan ditanam lagi itu ya Hai selain jadi disini juga selain singkong langkuas yang sangat banyak ini pisang pisang kayak gini itu jenisnya pisang apa Mas Yanta Raja Nangka jadi ini jenis pisang Raja Nangka loh jadi banyak jenis-jenis pisang yang juga ditanam di sini dan primadona daerah sini itu pisang raja pisang Raja Nangka cukup banyak ini bote juga banyak yang gemblendangi keleleran-keleleran ini besar-besar itu itu habis dipanen ini kelihatannya habis dipanen nah ini lengkuas cukup banyak kalau rumput ini kan bisa membuat katal-katal ini mas ya ini namanya rumput apa ini gak tahu ya ini sakit kalau menikulit ya katal-katal ya nah ini rumput ini buat katal-katal jadi memang hutan ini keberkahan juga beberapa tanaman itu beracun ya rumput-rumput yang menimbul katal-katal atau lainnya ini banyak-banyak juga sebagai tantangan-tantangan ini jejak pohon yang habis ditebang ini pohon sengon ini dari segi daunnya ini ya sejak-jejaknya ini kenapa kok dipotong yang pendek kayak gini ya karena percabangan itu percabangan enggak dipakai percabangannya dicari yang lurus-lurus aja ya cari yang lurus-lurus aja percabangannya nggak dipakai kita mau ke menuju ke punden gempol itu akhir-akhir sudah deket ya sudah deket ya ya kita ditemani Mas Yanto jadi warga di saat ini kita akan melesik ya sejak-jejak masa lalu ya uri-uri budaya disini ada situs di tengah hutan dan di pedalaman ya di desa terpencil di sini jalannya memang lumayan masih masih recommended ya jadi sambil sehat membakar kalori juga menikmati tebalnya oksigen murni serta juga belajar tentang tanaman-tanaman rempah-rempah dan herbal kita sudah mendekati nah disini juga bunga mauni ini banyak ini ya ini pohon mauni ya pernah enggak ada orang yang mencari bunga mauni ini untuk kadang-kadang ada warga mengumpulkan biji mauni ini ya nah ini buah mauni atau biji mauni ini jadi anak zaman now enggak tahu kayak rasanya buah mauni itu sangat manis itu enggak tahu buah mauni itu sangat manis anak jangan zaman now enggak tahu nah ini nah ini ini Mas Yanto ini menunjukkan nah ini setelah satu biji buah mauni ini ya ini rasanya ini wah cetar membahana ini ini bisa untuk obat obisit bisa untuk obat-obatan termasuk diabet ya ini ini setelah satu biji buah mauni ya nah ini nah ini ini batu-batunya juga cukup unik apakah jejak-jejak masa peradaban masa lalu ya di sini ada teracak semacam teracak harimau ini nah jadi ini jejak harimau ini nah ini kayak jejak harimau ini jadi ini ada jejak harimau raksasa ini tadi batu ini kemudian juga tinggalan pada masa lalu ya ada jejak-jejak harimau purba atau harimau raksasa di batu ya yang diabadikan di batu nah Coba kita terus telusuri jejak-jejak peradaban kuno termasuk hal-hal seperti ini tentu kita ekspos terus ya selain juga menjadi edukasi wisata budaya terutama bagi kedepannya jika memang ramai hal-hal seperti ini juga menjadi berkah bagi masyarakat sekitar habis ini ada bunga bunga bagus ini warnanya kuning merona Masyanta ini bunga ini bunga apa Masyanta ya kok bagus Mas pahitan Oh pahitan Oh iya warnanya bagus tapi aromanya enggak enak jadi ada sesuatu yang terlihat bagus tapi aromanya enggak enak ini nah perumpamanya seperti itu ya jadi ini bunga pahitan yang cukup banyak bunga pahitan di sini Coba kita ya di sini memang banyak sekali pahitan ya bunga pahitan yang warnanya kuning merona biji-bijinya juga banyak Masyanta sendiri enggak pernah enggak selama ini pengalaman warga menggunakan ini untuk obat-obatan enggak pernah juga ya Oh iya memang kesukaannya kambing ya nah kesukaannya kambing kalau bunga ini kemungkinan untuk kesehatan dari tanaman eh dari hewan-hewan kambing itu memang jadi coba di sini kita mendapati ya jejak peradaban kuno Apakah kita akan melisik ya cukup angker dan wingit ya mbak kita permisi mbak Masyanta kita coba hati-hati ya karena memang sangat rimbun nah di sini sangat angker sekali jadi mengemas canta nah sangat angker sekali jadi menurut cerita-cerita tutur masyarakat namanya punden apa Masyanta nama pundennya Mbak Selobrojo Mbak Selobrojo ternyata kalau yang jati gambol itu apa dulu kan besar Oh ada pohon jati yang sangat besar Oh ya dulu ada pohon jati yang sangat besar ini kecacanya kita lihat macam-macam tanaman lah permisi mbak nomor saya mbak permisi mbak ternyata ada sosok mistis yang yang terlihat 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 yang sangat cantik dan ringit ya Mbak Selobrojo ya atau jati gambol yang konon ada jati raksasa di sini ternyata di punden jati gambol atau Mbak Selobrojo ini kita benar-benar mendapati sesuatu bentuk yang sangat mistis ya kita tengah masyarakat kita di tengah hutan pedalaman di desa terpencil ya masih yang terlihat sendiri sebagai warga ini situs ini kalau masyarakat sendiri menyerupai apa ini makan putih macan putih konon katanya memang menurut penuturan warga memang dihuni sini kan ya yang macan putih ya yang macan putih penghuni ini jadi bentuknya saja sudah ketara terlihat dari samping itu persis ini seperti harimau putih yang menghuni dari apa namanya bunden Bagembot ini kita permisi mbak jadi kita uri-uri budaya nungsew mbak jadi kita di sini bersama teman-teman mohon izin untuk meliput dan mengeksplorasi serta kemudian edukasi gitu ya serta uri-uri budaya mbak jadi tidak ada bermaksud apa-apa kita disini semata-mata memang untuk eksplorasi lah disini ada jejak apa ini menancap ya menancap kayak berusaha kain atau mungkin semacam pecantem bigar ini mencap menancap jauh di dalam kelihatannya ini dulu itu pohon raksasa ya ada jejak-jejak umpak yang lain coba kita lihat bahan mohon seung mbak permisi mbak bahan permisi mbak jadi coba kita lihat jejak-jejak di sini di sini itu akan nampak marimau putih itu persis di sini jadi mungkin bisa ditekatkan ya karena di sini jadi ini cepat dirambahan mohon seung mbak nah ini ini marimau putih ini matanya mengatap ke Tenggara kemudian menghadap ke Tenggara itu condong ke Tenggara karena di Tenggara itu ada bukit ya itu kalau nggak salah namanya bukit apa mas warga sini menamai yang bukit yang itu yang ke arah Gumeng itu bukit-gumeng ya bukit desa Gumeng jadi akan di sini terlihat sekali semoga kemudian hal-hal seperti ini ya kita akan menghargai dan menghormati memang mitos yang berkembang di masyarakat atau legenda-legenda atau kisah-kisah mistis ya masyarakat dan memang kita juga sebuah kepercayaan kita juga hidup berdampingan dengan apa namanya hal-hal hal-hal gaib ya di luar alam nyata ini semoga kemudian situs-situs seperti ini terus selesai terus terjaga terutama kemudian ada perhatian dari pemerintah setepat untuk membangun kawasan ini kita lihat sangat rumbut ya di sini mungkin dibersihkan di paping dikasih bunga-bunga indah cungkupnya diperbaiki sebagai kemudian aset desa aset leluhur desa aset yang membabat alas dari desa ini tentunya termasuk sebagai wisata budaya dan itu sehingga kemudian bisa kemudian termasuk mendongkrak kemudian popularitas dan wisata di desa ini juga perlu hal-hal seperti itu dibangun semoga tetap lestari jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati